Bentrokan warga dengan kelompok masyarakat terjadi di depan pasar gembrong Jatindegara Jakarta Timur sore tadi. Untuk informasi lebih lanjut kita bergabung bersama reporter Tessar Aditya dan juru kamera Francisco Smenta. Tessar bagaimana kondisi saat ini di pasar gembrong? Apakah sudah kembali normal? Apa tanggapan kepolisian terkait bentrokan antar warga dan kelompok ormasore tadi? Ya Indrik, untuk kondisi dan suasana di kawasan pasar gembrong Jatindegara Jakarta Timur untuk malam ini pasca bentrokan yang terjadi tadi siang saat ini kondisinya memang berangsur-angsur mulai normal namun hingga saat ini masih terlihat warga masih berjaga-jaga di kawasan ini begitu pula dengan aparat keamanan yakni pihak kepolisian yang masih berjaga-jaga di kawasan ini untuk mengantisipasi jika nanti terjadi adanya bentrokan susulan atau adanya upaya bahas dendam yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam bentrokan tadi pagi. Kapolsek Jatindegara sendiri menyatakan saat ini ada 70 anggotanya yang disiagakan di sini dari gabungan kepolisian yang masih berjaga-jaga hingga dinyatakan suasana dan kondisi di sini kondusif dan juga aman dan kapolsek sendiri berjanji untuk mengusut dan juga menyelidiki siapa pelaku dibalik dari bentrokan yang terjadi tadi siang antara salah satu ormas di Jakarta dan juga warga di pasar gembrong dan untuk keterangan lebih lengkap mari kita dengarkan hasil kutipan wawancara kami dengan kapolsek Jatindegara yakni Komposwanda ya salah satu motor dari pelaku itu ada yang dirusak warga kemudian karena massa dilakukan pembakaran dan itu sudah ditangani oleh Bores Jakarta Timur ini masih kita dalami selidikin apakah itu motor dari pelaku atau dari pihak lain untuk lokasi di gembrong sekarang sampai saat ini masih kita siagakan anggota baik dari Bores Jakarta Timur karena ini pertindakan kriminal di dana ya kita lakukan langkah-langkah hukum ya kita lakukan pendekakan hukum kurban sudah melakukan pelaporan kemudian kita lakukan pemeriksaan dan tentu akan kita tindakan lanjutin langkah-langkah selanjutnya bentuk rohan sendiri terjadi pada pukul 13.30 siang tadi dan memang tadi ada bentuk rohannya sendiri terjadi berawal dari adanya pihak ormas yang berkonsol dari FBR atau Forum Betawi Rempuk yang kemudian melihat salah satu warga di kawasan Pasar Gembong ini yang menggunakan atribut dari ormas lainnya sehingga ada ketidaksukaan antara satu ormas dengan ormas lainnya sebelum akhirnya terjadi bentuk di kawasan ini dan mengakibatkan dua orang luka-luka Indri ya teslar pasca bentukan ini apakah sudah ada pertemuan dari perwakilan warga juga kelompok ormas yang terlibat bentukan bagaimana kondisi korban saat ini mengingat ada warga tempat yang terkena sabetan senjata tajam Indri kami belum mendapatkan informasi apakah sudah ada pertemuan atau belum terkait dengan bentuk rohan tadi pagi antara dua pihak dan namun Kapolsek sendiri menghimbau agar kedua belah pihak dari satu ormas dan juga dari pihak warga ini sendiri untuk sama-sama menahan diri agar nantinya tidak terjadi bentuk rohan susulan dan perlu kami informasikan bahwa tadi akibat dari bentuk ini terdapat dua orang yang menjadi korban luka-luka akibat dari terinjak-injak dan juga akibat dari serangan dari benda tajam di daerah pahanya dan saat ini sendiri kedua korban tidak mengalami luka yang begitu cukup parah menurut Kapolsek mereka telah dimintai keterangannya untuk nanti mendapatkan kesaksian guna penyelidikan lebih lanjut dan selain itu juga tadi dalam bentuk rohan juga satu sebuah motor yang diduga milik salah satu anggota ormas akhirnya dibakar oleh warga dan dibawa ke tengah jalan dan hal itu juga menyebabkan kemacetan yang cukup parah tadi siang di kawasan Pasar Gembrong Jakarta Timur ini Baik terima kasih atas laporan Anda reporter Tezar Aditya dan jurukamera Franciscus Menta langsung dari Pasar Gembrong Jatinegara Jakarta Timur Terima kasih atas laporan Anda Yanka apakah hari ini pedagang sapi sudah mulai aktif pedagang kembali? Ya pada pagi hari ini di Pasar Palmera masih terlihat tidak ada aktivitas dari para penjual daging yang ada disini dan memang ada banner di belakang saya ini tertulis dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 12 Agustus pedagang daging sapi di Pasar Palmera masih akan melakukan mogok tidak berjualan dikatakan harga daging yang masih terus merokat hingga saat ini mencapai 120 ribu per kilogram dan saat ini saya akan mewawancara satu orang pedagang yang ada disini untuk mengetahui seperti apa aktivitas penjualan daging sapi yang terhenti saat ini Selamat pagi Pak Ya pagi Dengan Bapak siapa? Pak 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 bisa diceritakan nggak? Ini kan sudah mogok ya Pak ya Memang supply-supplynya sendiri ada terhenti atau sulit seperti itu? Memang agak sulit barangnya nggak ada Jadi kita menaikkan harga setiap ini Jadi ke Pasar Meningan libur daripada kita menanggung rugi terus Ya sepat berapa? 4 hari Ini untuk sementara 4 hari Kalau misalnya nggak turun juga seterusnya mungkin Nanti setelah tanggal 12 Jika harganya belum kembali normal Apakah sudah akan berjualan atau masih akan mogok? Ya kalau misalnya harganya selalu tinggi Kita nyombok terus Meningan libur Kalau misalnya ada penurunan harga sedikit lah Yang penting kita ada penurunan harga Kita mulai lagi dari hari Kamis Mungkin Bapak punya langganan Atau seperti pemasukan daging ke catering atau warung nasi Seperti itu kan pasti ada dampaknya juga untuk mereka Pak Terhentinya penjualan daging seperti ini Bapak punya solusi sendiri tidak? Ya sebelumnya kan kita sudah kabarin Bawa daging itu sekarang mahal harganya sekian Mereka sudah pada tahu Cuma kita kasih yang untuk 3 hari aja gitu Kita selesai setok kejari Berarti dalam kejari Jadi sebelum mogok ini sudah menstok sejumlah daging Untuk langganan Bapak untuk disupply-supply ke rumah makan dan lain sebagainya ya Pak ya Terlalu harapan Bapak nih sebagai pedagang daging sapi Dengan harga yang terus muakat ini seperti apa harapannya? Ya harapannya supaya dari tipe-tipe itu jangan Semuanya dia Ini mau Ini hari Kata dia Potong harga sekian Kalau misalnya gak mau Apa namanya gak mau Udah mencari tempat lain Cuman saya gak bisa begitu Terlalu kasar Kata saya gitu Nah kalau gitu Mendingan ribu aja kita Daripada naikin-naikin terus Setiap hari 2 ribu 2 ribu kan gak enak juga Kalau boleh tahu Tadi kan harganya udah 120 ribu ya Pak Per kilogram Bapak ngambilnya sendiri Dari penyalur itu harganya berapa? Itu 9 Dan kalau karkas 93 Itu kemodalannya itu udah 12 lebih Soalnya kan sekarang 12 limaan Kalau kita jual 12 tuh minim Jadi gak nyampe modal Berarti kalau Bapak jual 120 ribu itu Bapak mengandung kerugian juga ya Pak Jadi lebih baik berhenti Oke terima kasih Bapak atas waktunya yang terkawancara dengan saya Pak gini Dan itu tadi wawancara saya dengan salah satu pedagang daging sapi di Pasar Palmerah Yang menurut Bemer yang ada di belakang saya Masih akan berhenti aktivitas perdagangan hingga 12 Agustus 2015 Demikian kembali ke studio Yanka Katria melaporkan langsung dari Pasar Palmerah Jakarta Terima kasih Perdagang daging sapi sebagai sebuah kesalahan Terkait tingginya harga daging sapi khususnya di Jabodetabek dan Jawa Barat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian Akan menelah kembali ketersediaan pasokan daging sapi Dengan permintaan pasar serta impor daging sapi Kemarin ada yang memberikan masukan bahwa kita gak bisa jual sapi Karena sapi impor Ya kan ada peternak sapi Menyampaikan bahwa kami gak bisa jual sapi karena sapi impor Oleh karena itulah Kami langsung harus melakukan evaluasi semuanya Sebetulnya berapa besar sih yang ada di tanah air kita ini Sapi-sapi kita ini Yang ada di peternak lokal Saya sudah minta bulu untuk Segera melakukan operasi pasar dan izin impor sapi Kuartal ketiga Dan apa yang dilakukan oleh asosiasi pedagang itu adalah salah besar Karena itu bagian menghasut dan mengganggu roda Pergerakan ekonomi nasional kita Daging sapi adalah sebuah kesalahan terkait tinggi harga daging sapi Khususnya di Jabodetabek dan Jawa Barat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian Akan menelah kembali ketersediaan pasokan daging sapi Dengan permintaan pasar serta impor daging sapi Kemarin ada yang memberikan masukan bahwa kita gak bisa jual sapi karena sapi impor Ya kan ada peternak sapi Menyampaikan bahwa kami gak bisa jual sapi karena sapi impor Oleh karena itulah Kami langsung harus melakukan evaluasi semuanya Sebetulnya berapa besar sih yang ada di tanah air kita ini Sapi-sapi kita ini Yang ada di peternak lokal Saya sudah minta bulu untuk Segera melakukan operasi pasar dan izin impor sapi Kuartal ketiga Dan apa yang diakukan oleh asosiasi pedagang itu adalah salah besar Karena itu bagian menghasut dan mengganggu roda Pergerakan ekonomi nasional kita Ke informasi selanjutnya Terima kasih telah menonton